Sampai jumpa di video selanjutnya Yang pasti kita perlu punya website Karena website ini akan kita jadikan sebagai aset digital Nah nantinya di website tersebut kita monetisasi dan hadirkan sistem Yang memungkinkan web ini bekerja terus tanpa harus keterlibatan kita setiap harinya Jadi dia akan berjalan terus dan menghasilkan income buat kita Ini cara selengkapnya Yang pertama kita bisa jual sesuatu di website dan kita bikin sistem Jadi entah itu website-nya toko online, website blog, dan sebagainya Yang pasti kita menjual sesuatu di sana Bisa barang-barang, bisa jasa, software, produk digital, dan sebagainya Nah yang penting di website ini nanti ada sistem Contohnya di website saya keajaibanmenulis.com Ini adalah sebuah website kursus online tentang menulis Dan di sana produk yang dijual adalah video-video tutorial Di website ini sudah ada sistem Jadi orang bisa order, orang bisa proses, dan bisa registrasi Tanpa perlu keterlibatan saya Termasuk di transaksinya Nah kalau sudah ada sistem website kita itu bisa berjalan sendiri otomatis Dan kita bisa tinggal dan menghasilkan passive income Yang kedua kita bisa digunakan yang namanya affiliate marketing Ini solusi untuk kita yang gak punya produk Jadi di affiliate marketing itu kita akan bekerja sama dengan penyedia produk Kita bantu promosi dan nanti kalau terjadi penjualan Kita akan mendapatkan komisi penjualan Misalnya nih kita kerja sama-sama Amazon Kan mereka punya banyak produk tuh Kita bisa membantu promosi produk mereka di website kita Ketika terjadi penjualan Kita akan mendapatkan komisi penjualan dari Amazon tadi Jadi kita bisa gabung di penyedia program afiliasi Nah untuk kalian yang mau belajar affiliate marketing Bisa banget nih baca buku saya yang judulnya Panduan affiliate marketing untuk pemula Di sana kita bisa belajar affiliate marketing secara lebih detail lagi Di Indonesia juga ada loh program afiliasi namanya Access Trade Kita bisa cobain itu Yang ketiga adalah iklan pay per click atau PPC Jadi kalau kalian buka website Kalian pasti pernah nemu iklan di website tersebut Nah disini kita akan menampilkan iklan di website Ketika iklan tersebut di klik Kita akan dapat pendapatan Contohnya misalnya iklan Google AdSense atau Infolinks Buat yang belum tau Infolinks tuh gini loh Jadi kita bisa pasang iklan mereka di website Nanti di konten kita itu akan muncul link-link yang berisi iklan Kalau link itu di klik Itu akan menghasilkan income buat kita Jadi Infolinks ini bisa jadi salah satu alternatif Nah makin banyak klik yang kita dapat di iklan di website kita tadi Makin besar pula penghasilan kita Kalau kalian tertarik belajar tentang Google AdSense Yuk baca buku saya yang judulnya Passive Income dari Google AdSense Itu juga akan memandu secara detail tentang Google AdSense Nah yang keempat Kita bisa menerima sponsor Jadi kita sediakan ruang iklan tuh di website kita Misalnya di sidebar kita Di artikel dan sebagainya Nanti sponsor itu bisa sewa ruang iklan di web kita Misalnya mereka sewa sebulan Tiga bulan dan sebagainya Besarnya tarif itu tergantung dari traffic dan popularitas web kita Makin terkenal web kita Makin tinggi trafficnya Tentu harga iklan yang kita tawarkan bisa makin mahal Bisa juga iklannya kita hadirkan dalam bentuk artikel, video, dan sebagainya Nah kesimpulannya Intinya itu simple Jadi kita perlu punya website Dan kita harus memonetisasi website tersebut Yang penting kita siapkan sistem Jadi websitenya berjalan secara otomatis Dan yang pasti tingkatin traffic webnya Biar makin banyak peluang bisnis yang bisa kita garap Nah semoga sukses dan selamat mencoba Gimana? Seru kan videonya? Nah kamu mau belajar digital marketing langsung bersama Jeverly? Kalau mau Yuk ikuti program mentoring digital marketing bersama Jeverly Dan kamu bisa belajar langsung bersama saya Untuk belajar tentang digital marketing Nah topiknya apa? Topiknya bisa direquest sesuai kebutuhan kalian Info selengkapnya Klik jeverlyhalian.com ya Terima kasih sudah menonton